Halo teman-teman, kembali lagi di channel Happy Alicia. Hari ini kita akan bermain Sakura ya. Hmm, nyom-nyom-nyom-nyom. Mio, gimana nih? Kuenya enak kan? Hari ini kita piknik di rumah Kak Natsu. Iya, Kak Natsu lagi pikir apa nih? Gak tau ah. Hmm, nyom-nyom. Ah, Kak Natsu kami pulang dulu ya. Kayaknya aku dengar Kak Sakura terlihat aku untuk masuk ke rumah. Hmm, yaudah, dada dulu ya. Dari tadi Kak Natsu sepertinya diam doang ya. Hmm, aku bawa sandwich-nya pulang deh Mio, ya kan? Hmm, oke-oke. Aku bosan deh, setiap hari selalu begini. Hmm, gak ada pernah update baru Sakura lagi. Tapi kayaknya aku mau lihat HP dulu ya. Wah, Mio, sepertinya Sakura ada ini nih, game Sakura School Simulator lagi ada update nih. Wih, hah? Kak Takagi kok tiba-tiba pake baju aneh ya? Hmm, coba pergi ke situ Mio ya kan? Hah, kok Kak Takagi jadi aneh gitu nih Mio? Hmm? Kak Takagi. Kak Takagi? Hmm, kok tiba-tiba Kak Takagi jadi aneh gitu? Hmm, pakaian apa itu? Hmm, ini nih, sekarang ini aku sudah memilih pekerjaan baru yang lebih baik daripada pekerjaan kemarin. Yaitu adalah menjadi peramugara. Wah, Kak Takagi sudah menjadi peramugara. Wah, keren banget. Ah, mending aku review sendiri deh update-nya daripada lihat HP mulu. Hmm, kalian mau tahu nggak? Aku sekarang sudah punya motor baru lah. Hah? Motor? Mio, sampai punya motor baru. Wah, kayaknya Kak Takagi sudah beli motor baru ya? Mana, mana, mana? Itu, coba mendekat ke biru-biru itu. Nanti kamu juga bisa tahu. Eh, action. Do you want to download additional content? Oke. Hmm, apa yang terjadi? Eh, wow. Eh, waduh. Apa ini? Eh, kok tiba-tiba ada tombol ini lagi? Ah, kok tiba-tiba tombol ini bisa dibawa kemana-mana? Yang penting aku bisa melihat mobil baru ini. Ih, tombol mengganggu banget sih. Ah, lagi ngebak. Wah, banknya sudah hilang. Oke. Wah, ngomong. Eh, ngajak aku dong. Ribut banget suaranya. Kalian nggak boleh naik. Ini cuma boleh khusus aku dan tak gajeng saja. Aku mau pergi. Aku sedang sibuk. Kalian pergi sana. Padahal kita belum lagi lihat. Yaudah, kita lihat yang lain aja yuk. Tunggu dulu. Gimana kalau kita keluar Kak Sakura? Tunggu dulu. Kita harus samakan dulu dengan motor yang satu lagi. Motor melah yang sering kita lihat dulu. Nah, aku harus pergi dulu nih. Mungkin nggak ada orang yang lihat. Aku harus melayati jalan. Maksudnya jalan yang orang-orang tidak melihatnya dengan jelas sekali. Oke. Supaya nggak ketahuan, aku naik motor. Karena aku bocah. Hei, bocil bocah. Jangan sampai ketahuan sama aku, Jehimawari juga. Aduh. Ih, aku ketabrak pula. Aduh. Motornya sampai begini nih. Harus melayati jalan yang tidak kelihatan. Ingat, itu dia. Sekarang semua orang sedang berada di rumah. Yes. Oke, sekarang aku harus pergi ke arah sini. Wih, dengan begini aku bisa hati-hati nih. Hah, ada orang. Hati-hati. Aku harus sangat-sangat berhati-hati seperti orang. Orang yang orang dewasa. Nah, oke. Waktunya. Yippee. Mio, aku datang. Hei, kalian nggak boleh pakai motor. Kalian ini, anak-anak sudah pakai motor. Kalian aja masih SD. Hei, Mio. Wah, mirip banget, Kak Yuta. Wih, motor Kak Takagi kenalponnya keren. Hati-hati, panas. Hampir saja. Mungkin tadi Kak Takagi barusan naik aja tuh. Barusan naik motornya. Hmm, keren sekali ya. Coba lihat. Wah, kaca pembesarnya juga keren. Katanya Pak yang itu loh. Pak Pak Kayaki? Iya. Eh, bukan Pak Susi. Eh, bukan Pak Susi. Jadi punya motor baru loh katanya. Hah, benar nih? Iya, tapi motornya lambat banget katanya. Yaudah, yuk kita pergi ke rumah Kak Sakura dan cari tahu lebih banyak hal. Hah? Paket? Hmm, kok di rumah Kak Sakura ada paket ya? Nanti kita terus Suri deh. Sekarang kita hampiri dulu Kak Sakura. Sepertinya Kak Sakura sedang bersantai dengan Fluffy. Kak Sakura, ngapain nih? Lagi main sama Fluffy ya? Iya, kalian udah lihat belum tas yang baru dibeli Kak Sakura? Hah? Tas? Tas baru? Yuk, yuk kita segera lihat. Jangan-jangan isi dalam kotak itu adalah. Yuk, ayo kamu jalannya lambat banget. Wow, keren sekali tas baru Kak Sakura. Eh, kasih aku, kasih aku. Aku mau coba juga. Gak boleh. Eh, tapi aku lupa loh. Tadi kayaknya Kak Takagi mau megang satu tas yang keren juga. Eh, segera kita ke situ. Aku juga mau. Gak boleh, ini cuma buat aku doang. Gak, kasih aku, please. Itu dia. Wih, Kak Takagi juga punya tas barunya. Kak Takagi itu tas baru ya? Iya nih, coba lihat. Tasnya keren kan? Mirip-mirip. Waduh, terlalu mirip dengan bajunya sampai gak kelihatan kalau itu ada tas. Iya, aku tadi aja gak sadar kalau ada tas. Iya, aku juga gak sadar. Ayo, ayo, segera kita review. Pasti udah lebih banyak hal baru lagi yang butuh di-review. Kak Sakura, ada gak tas baru? Hah? Tas baru? Tas baru Kak Sakura koleksinya udah banyak loh. Oh, masa iya? Setahu aku cuma ada yang tas biasa sering dipakai itu kan? Itu udah dijual. Sekarang aku udah punya koleksi banyak. Hah, yuk kita bongkar. Pertama, aku akan pergi ke menu cara edit dulu nih. Nah, oke. Aku akan pergi ke cara edit. Wow, disini ada itemnya di like hand dan left hand ya. Wih, ada bag A. Wow, Mio, coba lihat. Aku mau punya tas yang keren kan, Mio? Ya kan? Aku pinjemkan kayak warna emas. Aku mau pegang dong. Disini ada... Wah, ini bukannya tas mirip tas backpack ya? Kayaknya tas buat letak makanan. Aku juga gak tahu. Disini ada tas. Ini pasti biasa dipakai kalau emak-emak mau pergi ke mall nih. Wow, disini juga ada sweet case. Wah, tas koper. Yaudah, kita pergi ke left hand juga ada yang sama ya. Ini ada school bag pink. Ini punya Kak Sakura dan Kak TK gini. Dan ada bag F. Wih, ini juga keren nih. Tasnya keren-keren nih. Ada gak tas buat piknik? Tunggu dulu. Coba lihat. Kalau misalnya kita tekan dulu ini lagi. Ini ada tombol put kan? Kita letak. Wow, bisa diletak loh semua tas. Tapi bedanya kunikan tas yang ini, ini bisa dibuka. Tutup nih teman-teman. Wow, berbeda dengan tas tas lain. Kita coba masukin Fluffy ke dalam. Baiklah Fluffy, ayo masuk. Kamu membutuhkan cemilan kan Fluffy? Ih, udah-sudah. Stop, jangan ikuti Kak Sakura terus. Oke. 3, 2, 1. Cat! Dia sudah masuk. Sebesar apakah Fluffy, bisakah dia masuk ke dalam? Hmm, apakah tas ini bisa mengangkut Fluffy yang berat? Tunggu dulu, ini mana nih? Bisa buka tutupnya. Hah, ini dia sudah mulai ada nih. Hup, suka hilang terus nih. Nah, di sini dia. Stop. Alah, waduh. Malah tembus nih, Mio. Aduh, Fluffy kenapa gak mau masuk? Kayaknya dia gak muat. Yaudah deh, kalau gitu kita cari update lain. Kamu tahu gak? Ya, kamu ingat gak yang tadi barusan ku bilang? Hah, apa? Apanya apa? Motor baru, Pak Susi. Katanya dia beli motor yang kayak Vespa loh. Waduh, maaf Kak Sakura. Aku juga mau pergi deh. Sampirnya ikut teleport ke Susibar. Pak Susi, kami boleh pinjam motornya kamu kan? Eh, gak boleh. Kalian masih bucil. Please lah, cuma lihat dong kok. Iya kan? Enggak, aku beli itu mahal. Eh, jahat. Eh, padahal motor... Eh, kenapa sih Pak ini? Tunggu siapa yang nama Bapak? Aku lupa. Eh, namanya siapa ya? Eh, Pak, nama aku? Eh, nama aku Ipey. Pak Ipey, kamu lupa lagi ya? Ipey Kotobuki. Aku punya banyak sekali saudara. Ih, yaudahlah. Kita diam-diam aja, Mio. Pelit. Daripada Kak Takagi, lebih baik lagi. Yaudah, Mio. Disini aku akan coba dulu. Eh, jat. Aduh. Hah? Hah? Oh. Oh. Mirip banget gak sama motor Vespa? Mirip nih, lucu banget, Mio. Gimana kalau kita coba-coba naik-naik dan keliling kota Sakura diam-diam? Iya, kan Pak Ipey sedang itu tuh melayani... Pelanggan? Iya, jadi kita naik aja diam-diam. Tunggu dulu, Mio. Kok kamu duduk di bagian yang besi itu ya? Bukannya... Eh, kamu duduk di bagian besi itu gak? Atau duduk di kursi? Enggak kok. Tapi agak sakit. Nih. Hah? Bukannya besi itu tempat untuk letak ini nih. Untuk letak benda-benda, tapi kita sekarang mau jalan dulu. Ih, lambat banget sih. Gimana cara mengelilingi kota Sakura dengan motor lambat ini? Kak ganti warnanya yuk. Hah? Oke, diam-diam deh. Kan gak ada yang tahu. Pak, kami ganti warna ya. Itu kok ada TV hitam? Aku baru tahu nih. Kok ada motor baru ya? Baru aku pertama kali lihat ada motor baru di kota Sakura. Warna apa nih yang cocok? Warna putih aja ya. Mungkin warna kesukaannya, Kak Iita? Hijau. Ehm, sedikit. Ehm, yaudah deh. Warna putih saja. Wah, kelihatan lebih kayak... Yaudah deh. Eh, gak deh. Yang warna lain aja lah, Kak Iita. Merah, merah, merah. Merah. Wow, kelihatan nilai banget nih. Kayak yang aslinya. Kok masih ada? Eh, tunggu. Oke deh. Oke deh. Aku setuju. Hmm, kenapa ya? Oke. Tunggu, aku mau warna kuning. Tadi ketenya, Kak. Kuning. Gak, gak. Gak mau? Gak mau? Guning, kuning. Gak mau, gak mau. Aku kegiatnya. Ini kening. Ih, sepoten ini benar-benar lambat. Itu udah ada mobilnya ibu, though. Kayaknya ibu mau pergi ke arisan, deh. Yuk kita ikutin. Diam-diam nih, emak. Ah, gak mungkin emak mau pergi ke arisan. Katanya dia di luar kota, kan? Hmm, gak. Itu, loh. Dia itu kan suka banget berkeliaran arisan. Eh, tuh. Itu bukannya mobil kita, ya? Nah, mobil kita kan ada dua. Eh, banyak. Malah tiga, malah. Makanya kita harus berkeliling mengikuti emak. Diam-diam. Kan emak gak tau, hehehe. Eh, aku tidak tau cara mengetir. Eh, maksudnya menyetir. Ya, maunya aku bisa cepat-cepat menyetir, deh. Aku sudah tidak sabar. Kak Ita, coba, itu tuh. Keluarkan suara kak Sonnya. Ah, masih sama dong kayak kendaraan yang lain. Hmm, asik ya rasanya. Tapi ini membosankan Mio. Gimana kalau kita bongkar baju-baju barunya Kak Sakura? Kita suruh Kak Sakura beritahu baju barunya apa. Wah, nah kita salib diam-diam. Hehehe, itu sepertinya yang nyetir bukan ibu, deh. Ayo, ayo. Segera kita pergi. Titin. Secepat mungkin, ya? Gak bisa cepat-cepat. Nih, aku udah bilang ini motor super lambat. Pokoknya harus terus gas. Gak boleh mundur. Gak boleh rem. Oke? Oke. Wah, benar-benar motor lambat. Oke. Nyit. Berbelok. Ayo, kita segera kembali ke sushi bar supaya Pak Ipey kacu kita. Waduh, kamu jangan teriak keras-keras dong, Mio. Tiring aku kan sakit. Pak Ipey, hancur moternya. Diam, jangan sampai ketahuan. Kalau ketahuan kan kita yang kena. Mio, kamu masa mau membuat kita semua kena? Mantap. Kita parkir di sini. Wah, ayo. Ayo, ayo. Eh, tapi kan warnanya jadi warna merah. Duitku udah abis nih. Satu cara. Nggak. Nyitnya kak Ipey masih banyak loh. Kabur. Hei, mantap. Ini cara terbaik nih. Kata kagi. Eh, udahlah. Aku nggak jadi deh. Kak Sakura, boleh beritahu dong tas apa? Maksudnya baju apa aja enggak kak Sakura punya. Tapi jangan berantakan. Kalau berantakan, ingat ya. Nanti aku kasih hukuman. Iya, iya deh. Oke, cepat ikut kak Sakura. Kak Sakura akan membawa kalian ke lemarinya kak Sakura. Dan jangan sampai berantakan. Mio, Mio. Gimana kalau kita berantakan? Hei, maksudnya kita berantakan ini. Eh, ngapain juga ya diberantakan. Nggak ada guna nih. Mio, kayaknya kita mulai ketahuan sama kak Sakura deh. Hmm, kalian tadi bicarain apa sih? Bicarain kalau bajunya gimana ya? Pasti bentuknya beragam dan cantik. Nah, kak Sakura, baju apa aja nih yang kakak punya nih? Oke, aku coba lihat dulu ya. Dari yang pertama ada baju mekanik. Wah, bisa diganti warnanya enggak? Warnanya bisa diganti kok. Wah, ada warna kuning. Mio, pasti kamu suka banget kan dengan warna kuning? Iya. Di sini. Wah, kakak juga punya baju pramugari. Wih. Kak, itu ini baju polisi yang kedua. Wah, coba lihat. Sepatu kak Sakura cantik banget. Wih. Kalau ini, ha? Waduh, baju apa lagi ini? Hmm. Kayaknya baju angel. Hmm. Dan baju devil. Wih, kak Sakura rupanya pesan asal-asal ya. Ha, ha, ha. Kak Sakura pesan beli di online nih. Beli online. Mio, kamu tahu kan kalau kak Sakura itu sembunyi-sembunyikan. Tunggu, tunggu, tunggu kok. Aslinya kalau misalnya... Kak Sakura jadi jamur ya? Bukan. Aslinya aku yang memberikan semua baju aneh-aneh itu lalu aku menyembunyikannya di lemari kak Sakura. Makanya lemari kak Sakura jadi berantakan. Eh, enggak kak Sakura. Aku enggak ada bicara apa-apa. Hah? Waduh, kak Sakura lucu sekali. Sama cucu seperti Halloween. Ha, lucu banget kak Sakura. Menjadi kayak pendek dan bocil banget nih. Wow, keren sekali nih. Ngomong-ngomong katanya kak Takagi juga punya beberapa baju ini kan? Ya kan, kak Sakura? Iya. Kalian kalau mau cek sendiri lah. Kak Sakura enggak mau ngajakkan lagi. Capek ah. Ih, jahat. Mau itu main sama Fluffy. Hah? Ih, kak Sakura jahat banget sih. Mio, baju kita ada kayak yang baru ya? Mana tahu kak Sakura diam-diam sembunyikan baju. Tidak, enggak ada yang baru. Padahal Mio ini tidak adil kan? Padahal kak Sakura punya banyak baju baru. Masa kita enggak punya sih ya kan? Eh, kak Yuta aku melihat sesuatu di kepala kak Yuta. Ada rumput. Aduh. Siapa sih yang mau beli kosmetik rumput di sini? Nah, sekarang aku mau coba. Di sini sepertinya enggak ada yang baru juga. Ih, ini benar-benar membosankan. Ini tidak adil. Masa kak Sakura punya banyak baju baru? Ya udah lah, enggak apa-apa. Kak Takagi boleh enggak beritahu baju baru apa saja yang Kak Takagi punya? Please. Ya udah, ya udah. Tapi, kalian nanti harus ikut Kak Takagi ya. Lain kali tolong beliin aku baju yang mirip Kak Takagi. Baju kostum polisi promugarinya juga ya, please. Eh, maksudnya promugara. Ya. Enggak boleh. Ih, jahat. Yaudah, lain kali aku minta Kak Sakura aja yang beliin. Mio, sepertinya dari tadi aku enggak lihat kakek burlar ya. Di mana sih kakek burlar? Sepertinya di tempat rahasia ya, Mio. Ah, yaudah nih Mio. Pakai yang apa saja Kak Takagi beritahu. Oke, kita lihat dulu ya dari yang pertama. Wow, ada ini. Eh, bukan. Ini bukan bajunya. Wow, ini dia baju pramugara yang tadi Kak Takagi punya. Iya, kemudian ada Baby Angel, Baby Devil, Baby Mushroom, Baby Pumpkin, Baby Angel lagi yang nomor 2 dan Baby 2 Devil. Hahaha, Kak Takagi sekarang aku sudah mengutup Kak Takagi menjadi Pumpkin. Kak Takagi enggak bisa berubah lagi. Oh, tidak. Hahaha, cuma bercanda. Kak Takagi ngomong-ngomong aku punya rahasia loh. Mau enggak ya dia beritahu. Mau enggak ya, enggak jadi deh. Eh, mau enggak ya? Apa, cepat beritahu. Enggak mau. Kasih kamu menyembunyikan PR kamu lagi. Bukan. Macamnya aku yang beliin baju-baju kostum aneh itu Kak Kak Sakura dan Kak Takagi. Ah, enggak apa-apa deh. Kan bagus ini, aku paling suka yang ini. Yaudah Kak Takagi katanya mau pergi kan ini kita. Kita pergi ini nih. Enggak, lain kali aja. Ya, besok ya. Yaudah lah. Lagian sudah sore. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa subscribe. Dadah. Wah, akhirnya nih kita sudah melihat semua update-nya. Kalau misalnya... Sudah nih, lain kali Kak Takagi akan ajak kalian naik motor ini ya. Wih. Kalau misalnya ada update yang terdapatkan, komen di bawah ya. Oke teman-teman, dadah. Selamat menikmati. selamat menikmati